Panglima Pajaji VS Panglima Jila Panglima Jila sangat mendukung pembangunan IKN Tapi ternyata Panglima Pajaji masih belum mendukung pembangunan IKN Ada apa ini guys? Semoga semuanya dapat didiskusikan dengan damai Panglima Pajaji tak takut untuk menantang duel Panglima Jila yang diketahui memiliki 48.000 pasukan merah Rupanya ia juga memiliki pasukan Pantak Padagi Purnio yang dikenal misterius Sebab pasukan ini dikenal jarang menampakkan diri kecuali di situasi keting Dikutip dari Seripoku.com pada Rabu 16 Agustus 2023 Pasukan Pantak Padagi Purnio akan muncul saat warga Dayak butuh bantuan Baik itu bantuan dari ancaman tindak kejahatan maupun rongrongan pihak luar yang merampas hak-hak warga Pasukan ini merupakan pasukan dari para... Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Perseteruan antara Panglima Pajaji dan Panglima Jila Sepertinya sampai saat ini terus berlanjut guys Kedua sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat Dayak ini Terlibat perseteruan mengenai Ibu Kota Negara atau IKN Panglima Pajaji berbeda sikap dengan Panglima Jila terkait IKN Dan pertengkaran di antara kedua Panglima ini Berawal setelah viralnya pernyataan Rocky Gerung Yang dinilai telah merendahkan dan menghina Presiden Jokowi Beberapa waktu yang lalu guys Panglima Jila mendukung pembangunan IKN Sementara Panglima Pajaji menolak pembangunan IKN Oke guys, sebelum kita lanjut Kita lihat dulu beberapa cuplikan video berikut ini Kami masyarakat Dayak Mereka Tidak boleh ada lagi yang menggang Yang menghina Presiden Anda jangan menakut-nakuti saya Anda jangan coba-coba menggertak saya Saya pantang ditakut-takuti Pantang ditakut Jika Anda jantan Anda hebat Anda jago Ngatakan diri Anda Panglima Kesaktian sosok Panglima Pajaji Kebal dan disegani di Kalimantan Barat Berani menantang Panglima Jila Salah satu Panglima Suku Dayak yang sakti Sosok Panglima Pajaji Yang tak mengenal takut ini menjadi sorotan Terlebih lagi dia menolak IKN Karena memiliki potensi berat Merusak hutan Kalimantan Yang menjadi paru-paru dunia Panglima Pajaji ini berani Berhadapan langsung dengan Panglima Jila Beradu dada dan kesaktian terkait Dengan soal pembangunan Ibu kota Nusantara atau IKN Bahkan dalam beberapa kesempatan Panglima Pajaji bersikap keras Ia menentang Panglima Jila Yang mengultimatum Rocky Gerung Karena mengkritik pembangunan IKN Sebab Panglima Pajaji menilai Tindakan Panglima Jila itu Sudah melanggar hak demokrasi Seseorang dalam berbangsa dan pendegara Bahkan Panglima Pajaji juga tegas menentang Dan menganggap seluruh pernyataan Panglima Jila Tidak mewakili masyarakat Dayak Sebab sebagian besar masyarakat Dayak Menolak pembangunan IKN Pelung final dan Panglima Jila Tidak berhak Untuk mengarang pendapat masyarakat Indonesia Lantas siapa sebenarnya Panglima Pajaji Mengapa dia berani Menantang Panglima Jila yang sakti Dan memiliki 48.000 pasukan merah Mari kita lihat secara jelas Suku Dayak memang memiliki ratusan Panglima Atau Panglima Hal ini lantaran ada 400 suku Dayak Yang tersebar di Kalimantan Ada pun gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis Sehingga dia dihormati oleh masyarakat adat Dayak Lalu seperti apa? Kesaktian Panglima Pajaji Sehingga dia kekuatannya dianggap magis dan dihormati Berikut ini seperti dikutip dari Kami Dayak Kalbar Terungkap sosok Panglima Pajaji Pria bertato khas Dayak itu Ternyata memiliki ilmu kebang Terlihat dalam salah satu atraksi Ia memanjat di atas sebuah senjata tajam Dan tidak terluka sedikit pun Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa Dan itu ditunjukkan dalam atraksi Ada pun atraksi tersebut Dilakukan Panglima Pajaji Di pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023 Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin Pasukan Pantak Pandagi Borneo Ada pun dalam keterangannya di Youtube resminya Panglima Pajaji menjelaskan Bahwa ilmu kebal itu didapatkan Dari para roh leluhur Dayak Di tubuh pasukan Pantak Pandagi Borneo Hal itu membuat para pasukan tersebut Kebal terhadap benda senjata tajam Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen Dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan Menurutnya kalau bukan orang Dayak Tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut Dia menyatakan selama ini Masyarakat Dayak kerap ditindas Maka perlu menjaga dan melestarikannya Inilah sosok Panglima Jilah Panglima Jilah atau Pangalango Jilah Adalah pemimpin besar pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang Atau TBBR Dari suku Dayak Kanayan Ia juga dikenal sebagai tokoh Yang peduli terhadap adat budaya Serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan Panglima Jilah Nama aslinya adalah Agustinus Jilah Ia lahir pada 19 Agustus 1980 Di Toho, tepatnya Desa Sambora Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Ke Kalbar, Indonesia Dirinya adalah sosok cucu dari Panglima Dayak Yang sangat dipandang pada era kerajaan Sehingga ia cukup dihormati di tengah masyarakat Dayak Hingga Panglima Jilah pun dijadikan simbol perjuangan masyarakat Dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya Ia menguasai seni bela diri tradisional Dayak Dan memiliki kesaktian ilmu kebal Aura magis tertanam di tubuh Panglima Jilah Dengan kulit penuh kato kas Dayak Ia bahkan disebut memiliki kesaktian ilmu kebal Bagi masyarakat Dayak Panglima Jilah adalah tokoh keadilan Dan bertanggung jawab penuh atas adat budaya Dayak Banyak hal yang dia perjuangkan Salah satunya Panglima Jilah mampu menyatukan bangsa Dayak Atau suku Dayak setanah Kalimantan Dengan modal tekad dan kemauan yang tinggi Dia mampu menyatukan suku Dayak Sekalimantan tersebut Belakangan ini Nama Panglima Jilah sering muncul dalam aksi masa Yang bersinggungan dengan masyarakat adat Melalui pasukan merahnya Dilansir dari Youtube Gulara Satu Channel Pasukan merah beranggotakan sekitar 48 ribu orang pasukan Yang tersebar di seluruh Kalimantan Dimana beberapa waktu lalu Panglima Jilah bersama pasukan merahnya Mengawal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat datang ke Tanah Kalimantan Laporan Pangalangok Jilah Pemimpin besar pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak Bapak Agustinus Dilanjutkan pembacaan pernyataan sikap TBBR Oleh Pangalangok Jilah Dan diikuti para peserta Selamat siang semuanya Adil Kak Talino Bajuramin Kak Saruga Basingat Kak Yubata Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Iya guys Alasan Panglima Pak Jaji Menolak pembangunan IKN tersebut Karena menurutnya Andanya IKN sangat berpotensi besar Akan merusak hutan-hutan di Kalimantan Termasuk Kalimantan Barat Sebagai paru-paru dunia Atas dasar itulah Kemudian Panglima Pak Jaji Menentang Panglima Jilah Yang sebelumnya Panglima Jilah Mengultimatum Rocky Gerung Beberapa waktu yang lalu Karena Rocky Gerung Mengkritik dan Mempersoalkan proyek Pembangunan IKN Sementara Di lain pihak Panglima Jilah Berpendapat bahwa Dengan adanya IKN Dia berharap Akan dapat Segera meningkatkan Roda perekonomian Masyarakat Khususnya Di Pulau Kalimantan Nah kalau kita lihat Dari kedua pendapat tersebut Menurut saya Baik Panglima Jilah Maupun Panglima Pak Jaji Sama-sama memiliki Tujuan yang Baik Oleh karenanya Saya berharap Mudah-mudahan Perseteruan Di antara mereka Segera berakhir Dan Segera Menemukan Solusi Terbaik Bagaimana guys Kalau menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Sekian video kali ini Dan terima kasih Terima kasih Selamat menikmati